Hai ketemu lagi di channel aku Helen Cooking Kali ini aku mau ajak kalian jalan-jalan ke suatu tempat Mungkin diantara kalian sudah ada yang tau ya ini dimana Nanti aku akan kasih tau Tapi sebelumnya kalian jangan lupa subscribe dulu ya Untuk akses menuju ke sini harus melewati desa Margamukti yang ada di daerah pengalengan Jawa Barat Dan kita langsung mengikuti aja jalannya lurus Dan sepanjang perjalanan ini pemandangannya bagus banget ya guys Dan itu sudah terlihat ya di sebelah kanan ada tulisan atau pelang rumah pengabis setan Kita akan menuju ke situ ya Dan buat kalian nih pecinta film horror pasti gak akan asing lagi dengan pengabdi setan ini ya Yuk kita langsung mau masuk aja Kita mau lihat nanti di dalam sini tuh ada apa aja Dan sebelum masuk kita akan beli dulu tiket masuknya Ini adalah loketnya Untuk tiket masuknya itu dikenakan 10 ribu per orang Dan untuk parkirnya 5 ribu untuk mobil Dan 3 ribu untuk motor Untuk menuju ke rumah pengabdi setannya Kita harus jalan kaki dulu ya Melewati jembatan kayak gini Dan ini kita juga akan melewati pepohonan seperti ini guys Kebayang gak sih kalau malam ini tuh gelap Dan penuh dengan pepohonan tinggi kayak gini Tapi konon katanya ini buka 24 jam kok Jadi buat kalian nih yang mau uji nyali disini dan mau datang malam-malam juga boleh nih Dan lanjut kita langsung maju ke depan aja Disitu sudah keliatan ya rumah pengabdi setan Yuk kita langsung jalan aja Disitu ada kayak kuburan-kuburan gitu ya Dan ini kuburannya waktu di film pengabdi setan itu dipakai untuk syuting ya guys Tapi jangan khawatir karena ini kuburannya hanyalah property Jadi sebenarnya ini tuh bukan kuburan asli gitu ya guys Nah ini ada tulisannya kuburan property Yuk kita mau lihat seperti apa ya guys Dan karena ini adalah peninggalan Belanda Jadi kuburannya ini dengan nama Belanda gitu ya Yap seperti ini sih kurang lebih Sebelum masuk ke area rumahnya kita harus cuci tangan dulu guys Untuk menerapkan protokol kesehatan ya guys Dan sekedar info ini tuh disini rame Karena setelah tempat ini selesai syuting Disini banyak dikunjungi oleh pengunjung yang penasaran ingin tahu rumahnya guys Dan ini dia rumahnya kita sudah sampai ke rumah pengabdi setan yang dipakai untuk syuting Rumah pengabdi setan tentunya Dan ini dia penampakan rumahnya dari depan seperti ini Jadi ini emang bangunan peninggalan Belanda ya guys Jaman dulu Yang dibuat untuk syuting Yuk kita langsung masuk aja Kayak gini guys Dan beberapa property syuting juga masih tertinggal disini guys Dan lanjut kita mau coba lihat yuk Ke arah dapur dan sumurnya Ini dapur yang dipakai untuk syutingnya ya Cuman karena memang sudah lama tidak dipakai Jadi ya keadaannya seperti ini Dan ini sumurnya Dan maju lagi Wow disana ternyata ada Kayak pocong-pocongan kayak gitu ya Memang ini dibuat untuk Seperti wisata kayak gitu ya Cuman ya wisata horror gitu Dan ini lihat Tuh disini juga ada kayak Kuntilanak-kuntilanak gitu Dan disini juga ada tuh kayak penampakan-penampakan kayak gitu guys Tapi gak usah khawatir Karena ini buatan ya guys Dan ini adalah sumurnya Dan kebetulan ini sumurnya sudah ditutup ya guys Ya kurang lebih seperti inilah penampakan sumur yang ada di rumah pengabdi setan Untuk suasana sumurnya ini Karena mungkin gelap Jadi aura dinginnya itu bener-bener dapet guys Dan pas kebetulan aku kesana Ambil tag video itu Sepi Jadi pas lagi gak ada orang Jadi memang bener-bener berasa banget dinginnya gitu guys Dan lanjut yuk Kita mau ke depan lagi Aku mau kasih tau kalian Ini adalah peninggalan shooting atau property Yang waktu itu pernah dipakai Untuk shooting ya guys Yuk kita langsung mau menuju ke belakang ya Ini tempat apa sih? Ini ternyata musola Dan ini nyambung sampai ke yang tadi Yang ada penampakan pocongnya ya Samping sebelah jendela sana Dan ini adalah kamar mandi Daerah sini Ini kamar mandinya dibiarkan seperti ini ya Memang Dan ini kamar Wow disini Juga ada kayak gini sih Dan ini ada lemari berwarna merah Yuk kita mau lihat ya Di dalam ini apa sih? Lemari atau pintu ya? Oh sepertinya cuma lemari aja gitu Dan ini kayak gini ya Tuh ada tapak kayak darah gitu Yuk kita mau langsung ke depan lagi Dan ini adalah tangga untuk menuju ke atas Wow ada penampakan lagi di atas Nanti kita akan ke atas ya guys Kita mau lihat Yuk di atas itu ada kamar ibu dan kamar Tony Dan kita mau lihat ya Kamar ibunya seperti apa Dan pas naik ke tangga ini Sebenernya rada-rada serem gitu sih Karena memang gelap Udah gitu tangganya curam banget guys Yuk kita lihat ya Ini kamar ibu Yuk kita lihat di dalam ada apa aja ya guys Dan pertama kali aku masuk Wow kaget juga sih Aku sempat kaget Karena disitu sudah ada yang menjaga Dan ini adalah mesin jahit Yang dipakai untuk property shooting juga Dan itu di atas juga ada foto ibu Dan disampingnya ada jendela Yang langsung bisa menghadap ke taman ya Seperti ini Di ujung sana ada ranjang Yang biasa dipakai untuk ibu tidur Dan itu kursi goyangnya ya Dan sisir yang biasa dipakai untuk ibu sisiran gitu Ini masih ada guys disini Jadi memang propertinya dibiarkan seperti itu ya guys Dan lanjut yuk kita mau ke kamar Tony Di kamar Tony ini ada apa ya Dan wow aku kaget banget Pas masuk kamar Tony Ternyata sudah ada pendampakan seperti itu guys Dan ini sama ya Ini juga property yang dipakai untuk shooting Cuma kayak ranjang-ranjang Tony kayak gitu Sudah gak ada Sudah diangkutin lagi ya Ini yang tertinggal hanyalah seperti ini Kayak untuk sesajen kayak gitu ya Dan ada lukisan-lukisan seperti itu lah Menambah kesan horornya di tempat ini Dan yuk lanjut kita mau ke rumah Pak Ustadz yang ada di sebelah rumah ini Dan kita mau turun tangga dulu Dan ini disini berasa banget horornya Dan ini dia rumah Pak Ustadz yang ada di samping rumah itu Kalau di shooting berasa jauh ya guys Tapi ternyata rumahnya tuh sebelahan banget Yuk kita mau masuk ya disini Kayak gimana sih kadangnya Wow disini lebih hancur ya guys Di rumah Pak Ustadz ini Keadaannya seperti ini Dan ini adalah langsung kamar mandi Tapi ini konon katanya sih Kamar mandinya ini lagi dibongkar Cuman gak tau kenapa ya Jadi setengah ini waktu shooting itu ditutup Dan kayak gini nih Bagnya udah hancur banget Yuk kita mau langsung masuk aja ke belakang Di belakang kira-kira gimana ya keadaannya Dan keadaannya memang seperti ini ya Jadi dibiarkan apa adanya gak terawat Dan ini bangunan Belanda ini memang kuat Dan sebenarnya ini luas banget ya Tuh ini dapurnya Seperti ini Dan ini langsung lanjut ke halaman belakang Dan guys ini kata penjaga yang disini Di rumah ini tuh horror banget ya Jadi memang ada penunggunya disini Jadi waktu pembuatan itu kan ada pocong-pocong kayak gitu ya Totalnya sebenarnya ada tujuh pocong buatannya Tapi ternyata pas shootingnya Ternyata ada sembilan guys Dan katanya yang dua itu beneran ada di rumah ini guys Kalau dari hawanya disini tuh ya memang dingin ya Karena memang gak ada pengunjung waktu kita kesini Jadi cuman kita doang Ditambah lagi bangunannya yang sudah hancur kayak gitu Jadi ya menambah kesan horornya lebih dapet lagi gitu Ya kurang lebih seperti ini Keadaan rumah penghabis setan bekas X-U-T waktu itu Gimana nih menurut kalian? Seram atau enggak? Kalian berminat kesini atau enggak? Ya sekian dulu ya video aku kali ini Semoga informasinya bermanfaat Sampai ketemu lagi di next video aku selanjutnya Bye bye